Intro Pemirsa vaksinasi COVID-19 akan menyasar anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Hingga saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI masih menunggu data uji klinik mutu dan keamanan vaksin COVID-19 untuk pemberian pada kelompok sasaran tersebut. Menurut Kepala BPOM RI, Penny Kalukito, jika sudah ada laporan data uji klinik dari produsen vaksin, akan diteliti efikasi mutu dan keamanannya. Dilansir kantor berita antara, Penny mengatakan data uji klinik yang dimaksud merujuk pada kesepakatan dan pedoman yang diberikan oleh WHO untuk dapat menerbitkan izin edar darurat emergency use authorization vaksin selama masa pandemi. Menurut Penny, perlu ada data-data yang diserahkan oleh pihak industri farmasi pendaptar vaksin kepada BPOM. Sedikitnya, data yang diperlukan adalah laporan lengkap hasil uji klinik fase 1 dan fase 2, ditambah hasil analisis interim sementara dari uji klinik fase ketiga selama kurun waktu 3 bulan setelah penyuntikan vaksin yang terakhir atau penyuntikan kedua. Aspek lain yang juga perlu dijaga adalah aspek mutu produk, yang berarti produk vaksin yang akan digunakan harus diproduksi pada fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau good manufacturing practice. Penny mengatakan proses pengembangan vaksin COVID-19 membutuhkan waktu karena ada serangkaian proses penelitian yang perlu dilakukan serta ketersediaan sejumlah data saintifik dengan pertimbangan resiko dan manfaat untuk menjamin vaksin tersebut aman, berkasiat, dan bermutu. Selain itu, BPOM juga tidak bekerja sendiri dalam memberi keputusan izin penggunaan vaksin COVID-19, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak sesuai kapasitasnya masing-masing di sepanjang life cycle vaksin. Secara terpisah, jurubicara Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Darmisi, mengatakan hal yang sama terkait belum adanya izin pemberian vaksin dosis ketiga atau booster pada anak usia di bawah 18 tahun di Indonesia. Menurutnya, saat ini belum ada data referensi yang cukup untuk memberikan booster pada anak di bawah usia 18 tahun. Persediaan vaksin COVID-19 yang ada saat ini masih difokuskan pada booster untuk masyarakat sasaran di atas usia 18 tahun. Bali Post melaporkan.